Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game Viva Mobile lagi So, kemarin gue gak update karena gue gak ada waktu buat bikin video Jadi, hari ini aja kita update ya Nah, kita kedatangan event baru Yang itu sadis banget sih menurut gue ya, yang kemarin Yang harus menang Terus, ada berapa juga yang nanya ke Instagram gue di Noob Spot Itu dia nanya, bang, cara dapet tiketnya lagi gimana? Soalnya gue kalah Nah, seperti yang kalian lihat ya, gue dapet Gue menang cuma 13 kali nih Tapi gue pengen ngeperfekin jadi 106 plus hadiahnya Dan itu harus menang 15 kali Gitu loh, disini Nah, disini harus menang 15 kali Jadi, nanti bakal gue tuker dari yang disini Nah, ini gue tuker, gue butuh 5 pemain Ini tinggal 2 lagi, gampang Nah, nanti kalian bisa dapet 5 tiket, gitu loh Jadi, menurut gue Bang, kalau misalkan gue kuatnya cuma sampai di 8 kemenangan Atau di 10 kemenangan Itu gimana? Ya, menurut gue kalian mainin aja sekuat tim kalian Tapi kalau bisa, kalau bisa ya Ini kan ada 15 Kalau bisa sih kalian dapet yang di 12 kemenangan, gitu Maksud gue, kalian dapet pemain 105 plus Dan 105 plus itu pemainnya udah lumayan-lumayan kok Udah lumayan bagus dan itu bisa dipake, gitu Kalau kalian yang 104 plus di 11 kemenangan itu kayak Belum tentu kalian dapet main 105 Bisa dapet main 104 ya Jadi, agak sayang aja sih menurut gue Gitu, jadi kalau gue sih rekomendasiin kalian di 12 kemenangan Minimal banget di 12 Karena kalau kalian tuker tiket kan Berarti kalian ada 20 kesempatan untuk dapetin 12 kemenangan tuh Jadi, kalau 8 kali kalah pun masih gak apa-apa, gitu loh Tapi kalau gue, untuk gue, karena gue nyarinya pemain 116 Gue bakal nge-perfectin si, apa namanya, rifle-nya gitu loh Oke, nah untuk yang kemarin Eh, keluar Untuk yang kemarin, kalian juga di jalur hadiah itu udah masuk minggu keempat ya Nah, ini udah masuk minggu keempat Kalian juga jangan lupa ambil disini Dan kemarin udah gue ambil, gue dapetnya si Marquinhos Ya, yang emang pengen gue dapetin gitu Untuk gantiin Marquinhos WC gitu Jadi, ya karena gue udah dapet Marquinhos-nya Disini juga udah gue pake Marquinhos WC-nya juga udah gue jual Cuma belum laku, seperti biasa Jadi, kita bakal review si Marquinhos aja kali ya Gak review sih, nyobain Kalau review itu susah Karena CB itu susah banget direview Karena kita harus diserang kan Yaudah, kita bakal cobain aja si Marquinhos ini Bagus apa enggak Tapi dari start-nya sih lumayan lah ya Untuk seorang CB, PC juga lumayan Psikalnya oke Dan ini kita liat aja Apakah dia lebih bagus dari yang WC atau enggak gitu loh Seharusnya sih, kalau dari start dasar dia lebih bagus ya Nah, untuk si Viva gue mainin Cuma mainin eventnya aja Bener-bener pure event doang Karena ya Gimana ya Untuk review-review pemain tuh agak susah sekarang Karena pemainnya tuh bener-bener gak bisa dijual Jadi gue juga gak ngerti tuh gimana ceritanya Marketnya bener-bener gak bisa dijual Sama sekali pemainnya parah Gue aja bingung Itu kalau di market kayaknya gue udah Hampir ada 30 juta atau 40 jutaan deh Pemain yang nyangkut disitu Jadi ya Kita tunggu aja market Gimana bisa kejual Gue juga gak ngerti Oke Kita lawannya lumayan juga 127 anjir Beda 7 Overall ya Semoga gak ngelag Oke pele ya Ronaldo Bellingham Oke Hakimi Ke Bellingham lagi Oke Ngebisa Dijagain Oke pelenya mundur Nice Messi Oh nice Messi Ronaldo Nice Mantap 1-0 Gue bisukan dulu ya Karena gue males banget Ngebales-ngebales Kadang ada yang Chat Apa Jari Top gitu Balas banget gue Balas ya Ada yang GG juga Oke Messi Oh dia pake Hagi Aduh gak dapet aja Lah Hagi kan CM ya Jadi ini Jadi ini Oke nice Kita buang ke belakang aja dulu Jodi Alba Hakimi Bellingham Hakimi Nice Oh dupele gue Di Gebluk anjir Oke Kova cik Oh nice Buang Messi Bisa nyundul Nah gak dapet co Oke nice banget Van Dyke Marco Inius lebih ke depan ya Van Dyke nya jadi nge-cover di area belakang Gak masalah sih Sebenernya Nice Van Dyke Aduh Kelebihan Tadi yang Kova cik Masih drop gue Nice Oke nice Nisi Aduh Gila BK3 Anjir Oke Nisi Nisi Wah ini bahannya Wah bahan Hakimi gue Nyublek kan ya Hakimi nyublek Nyublek Kele Beliham Pele Waduh Anjir Gila body balance nya gila-gilaan banget Bele Bellingham Yaelah Udah berakhir Cocok Satu-satu Marfinius dia lebih ke depan ya Dibanding Van Dyke Jadi bagus sih Pengawalannya juga oke Tuh dia lebih ke depan posisinya Nice Langsung dibegal Tukang begal sekali sih Marfinius Ah gak ada upget Rambing Rambing Handeck nice Bellingham Messi Oke Mantap Umpan R9 Pele Anjir Keblok Banyak banget Beknya Buset Oke Serangan balik Bahaya Oh Jody Alba Nice Marfinius Hakimi Lelyham Oke Nice Messi Umpan Aduh R9 gak dapet dapet aja Dapet sekali doang Tuh Nice banget Van Dyke Gila berkali-kali Anjir R9 Anjir Tiang Bapek Anjir Ketepis lagi Gila tuh Keeper Nice banget R9 Di belakang Bek loh Padahal Si R9 GG GG Mantep sih Untuk Marfinius Menurut gue Bagus banget ya Kalau kalian dapet Van Dyke TOT Mantep banget Dikomboin Soalnya Kalian bisa lihat Dari tadi ya Si Van Dyke Maju Marfinius Di belakang Marfinius Tapi lebih banyak Memang Marfinius Posisinya Lebih maju Karena Mungkin Karena skribusnya Pengawalan Dan ngebegalnya Bagus loh Gak yang Nah Gak yang Asal Gitu Kalau yang WC Kan kemarin Sempet Pengawalannya Dia Ngawalinnya Kadang suka Ini ya Bro Ngomongnya gimana ya Suka Orangnya dimana Dia ngawalnya dimana Gitu Markingnya dimana Nah ini Yang ini Lebih bener Sih Markingnya Lebih bagus Dan Menurut gue Worth it sih Kalau kalian dapet Gratis ya Dikomboin sama Virgil Van Dyke Yang 108 Wih mantep sih Ntar ya Coba kita bakal dapetin Si Virgil Gue juga pengen banget Si Virgil Untuk coveringnya Mantep sih Dia juga Apa namanya Kalau Markingos Yang WC Itu kan Terkadang Dia maju Abis itu Dia nyisahin Satu pemainnya Satu pemain di depan Kalau kalian sering lihat Kita bakal Lihat ya Ini kita bakal Lihat profilnya dulu Sih Seperti biasa Oh Peter Ceh Cok gila sih Peter Ceh Mantep Nah dia Komboin si Delitz Sama Ferdinand Ini kalau dapet Corner sih Bahaya banget Delitz Ferdinand tuh Lumayan bahaya Dan itu Termasuk kombo Murah sih Jadi kalian bisa Pakai tuh Kalau kalian butuh CB-CB Corner-corner Gilaan Nah itu pake Si Delitz Sama si Ferdinand Nah balik lagi Ke Markingos Untuk menurut gue Markingos Oke banget Kalau kalian mau pake Apalagi kalau yang dapet gratis Kayak gue ini bagus banget Sebenernya Nah skill boostnya kan Pengawalannya Skill boost pengawalan itu kan Ningkatin Markingnya dia Sama Kesadaran Sama kekuatan Nah yang tadi gue rasain Untuk markingnya Memang bagus banget Menurut gue ya Menurut gue Untuk markingnya Memang bagus banget Pengawalan ini 161 Jadi dia bakal Misalkan Pake 2 ST Nah Dia itu bakal Ngawal pemain Yang deket sama dia Misalkan ST yang Kiri Jadi dia bakal Nge-cover ST yang kiri Yang kanan bakal diserain ke Virgil Nah cuma karena tadi Pake 1 ST Pemainnya ya Kalau gue gak salah 1 ST kan ya Bentar Mana ya Nah Nah iya Berarti kan karena Dia pake 1 ST Karena kan si Jodi Alba gue Jarang dilewatin Sama Messi musuh Jadi Si Messi itu Dimarking sama si Jodi Alba Nah yang satu lagi Si Virgil Itu bakal Nge-cover Dari CHM Nah Markuinosnya Dia bakal Marking si Drogba Makanya dari tadi Si Drogba Susah banget Untuk bawa-bawa Karena dimarking terus Nah untuk si Virgil Kenapa Virgil Dapet Nge-begal terus Menurut gue Itu karena si Virgil ini Pertama Iya dia tekel berdiri ya Lebih bagus untuk Nge-begal sebenernya Nah Dia markingnya juga naik Cuma Markingnya tuh Gak sebagus Dari si Markuinos Markuinos TOTY Jadi menurut gue Dia bakal marking itu Yang di depan dia Misalkan ST nya lolos Dia gak peduli Yang penting CHM nya dia marking Nah ini gak terjadi Sama si Markuinos Markuinos bener-bener Nge-marking si Drogba Makanya dari tadi tuh Yang bisa nge-goalin juga Vini kan Ngelewatin Hakimi Si Virgil nya Gak bisa nge-cover Karena di area Virgil Virgil nya kan Sebelah kanan Si Markuinos Sebelah kiri kan Nah itulah Dapet golenya lawan Gitu sih Jadi kalo kalian mau beli Ya worth it Worth it aja Kalo kalian mau beli Tapi menurut gue Kalo kalian bisa dapet gratis Lebih worth it lagi sih Jadi segitu aja Video dari gue Jangan lupa subscribe Like dan share Bye bye guys Sub indo by broth3rmax